Seorang ibu berinisial SNF 26 tahun menikam anaknya sendiri hingga tewas di perumahan elit Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ia diduga depresi, terlihat saat sedang diperiksa oleh pihak kepolisian, seusai ditangkap. Pasalnya pelaku justru tertawa saat dimintai keterangan oleh polisi. Hal itu disampaikan oleh Dirkrimumpel Dametrojaya, Kombes Vira Satyatri Putra pada Jumat 8 Maret 2024. Karena hal itu, Vira mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengejak kejiwaan pelaku. Di sisi lain, Vira menyebut bahwa pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib hingga akhirnya membunuh anaknya tersebut. Meski begitu, Vira mengatakan pihaknya bersama jajaran Polres Metro Bekasi Kota masih mendalami motif pelaku. Saat kejadian, suami pelaku tidak ada di lokasi karena tengah berada di Medan, Sumatera Utara. Adapun Vira menyebut di lokasi kejadian, hanya ada anak pelaku yang lain yang masih berusia 1 tahun 7 bulan. Sebagai informasi, korban dalam kasus ini adalah anak pelaku yang masih berusia 5 tahun. Luka yang diderita korban adalah tusukan sebanyak 20 kali di bagian dada. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus pada Kamis 7 Maret 2024. Jumlah Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia